kita coba ambilkan video tes fps-nya AFC Condor ini saya coba ya saya saya ada nafas soalnya kalau terlalu kecepatan itu chrono-nya itu error harus nge-root dulu super kenceng lagi ya dari 2800 atau 2500 pasti di atasnya ini fps-nya itu ini sudah error nah ini untuk hasil uji tes di chrono-nya ya saya tunjukkan juga yang ada rekaman di sini ini di chrono-nya ya ini untuk setelan power setelan hammer-nya ya ini ada di sebelah kiri ya ini cukup ringan ya soalnya ini kan gram lokal juga tabung 360 cc jadi cukup ringan simple ya bawahnya yang power ugal-ugalan ya ini AFC Condor untuk premium board juga ini masih ready stock ini saya pasang pakai tabung 300cc ya Oma ini mau dipasang tabung 500cc pun juga bisa nah ini yang model C lever nah ini frame import jadi semuanya tuh ya Oma ini perbedaannya ini frame lokal dan ini frame import nah ini kalau frame import ini semuanya tuh ya Oma terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Roy Ardiana dari Ardian Spot Channel di kesempatan kali ini seperti biasa jangan lupa untuk subscribe klik komen dan aktifkan notifikasinya untuk mengikuti perkembangan promo-promo menarik dan review produk-produk terbaru dan konten-konten tutorial yang lain gitu ya Om terus untuk cara pemesanan ordernya atau ingin melakukan pemesanan order bisa menghubungi nomor WhatsApp toko di deskripsi video sudah dituliskan nomor WhatsApp toko ya Om 0851-5652-5902 nah hanya satu untuk nomor WhatsApp toko Ardian Spot terus untuk nomor rekeningnya pun hanya satu dengan atas nama saya sendiri Roy Ardiana Bank BRI nah selain di nomor WhatsApp toko tersebut dan selain nomor rekening tersebut dipastikan bukan dengan toko Ardian Spot gitu ya Om jadi dihimbau untuk berhati-hati dalam bertransaksi gitu ya Om yang mengatasnamakan toko kami Ardian Spot terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam sehat selalu semoga semua selalu diberi keselamatan dan kesehatan salam saya Roy Ardiana dari Ardian Spot Channel kesempatan kali ini saya akan membuatkan kegiatan ya Om kegiatan review senapan angin AFC Condor keharapan terbaru kita ya Om baru saja jadi terus AFC Condor keharapan baru saja jadi ya Om ini untuk framenya menggunakan frame lokal AFC Condor keharapan ini baru kita coba ambilkan video testnya untuk jarak jangkauan saya seperti biasa ya Om kurang lebihnya 35 meteran itu ada lingkaran-lingkaran selebar ya cukup ballpen terlalu kencang powernya besar Om susah dari akurasinya susah powernya terlalu besar ini padahal ini sudah menggunakan mimis yang 13 grand ini perkenaannya ini perkenaannya ini perkenaannya kita diatasnya ya Om untuk jarak jangkauan saya seperti biasa kurang lebihnya 35 meteran itu ada lingkaran ya tadi selebar tutup ballpen kalau mimisnya ini saya menggunakan mimis 13 grand sepoknya grouping rapat ya Om usah kalau kita mau cari satu lubang ini recoilnya nyongklok-nyongklok powernya terlalu besar ya Om jadi harus dibagani dipegangin apa apa lah mati pencet terus apa jumlahku sih ya nanti saya akan terangkan singkat spesifikasinya lebih jelasnya harga promobial pokoknya red store gak banyak nanti diinfokan untuk harganya dan review penjelasannya ya Om ya mungkin mudah nih sih bisa kasih ngelola ke daun diun susah recoilnya terlalu kencang itu hasilnya kita lihat untuk unitnya dan nanti kita videokan fpsnya yuk barangkali bisa kebaca untuk unitnya ini kita coba ambilkan video tes fpsnya yuk dari tekanan 2000psi kita coba ambilkan video tes fpsnya afc condor ini varian ya om ada tabung 500 360 ada yang 300cc di tekanan 2000 ya om tanginya kalau mau di atas lebih kenceng lagi tidak apa-apa ngelut sih ini apa-apa ada jeda error ini EPSnya ini ya om wayono nafas soalnya kalau terlalu kecepatan itu krononya ini om error dia harus ngelut dulu nafas kasih nafas untuk HPnya intinya nanti ini saya akan taruh di sebelah kiri video ya om nanti udah hasil tas uji fpsnya mulai dari tekanan yang rongnya umur aja dari 2000psi yuk udah mulai tekanan rendah kalau mau super kenceng lagi ya dari 2800 atau 2500 pasti di atasnya ini fpsnya itu ini udah error gak bisa baca nah itu hasil uji tes fpsnya yuk yang gini itu tuh jepit nah ini nya nah kurang lebihnya kalau cuma satu strip berarti mau ya sekitar kira-kira cuma mau lebihnya di itu hasil tes fpsnya kalau di krononya nah ini untuk hasil uji tes di krononya yuk nah ini nanti saya tunjukkan juga yang hasil rekaman video cuma ini hasil di krononya yuk nanti saya akan tunjukkan hasil di videonya setelan powernya di angka 8 ya om masih di tengah-tengah lah ya kurang lebihnya kalau ngebur ya om masih di tengah-tengah ini masih bisa dinaikin diturunin ya intinya kalau tps kurang lebihnya sih saya ambil aja patokannya kurang lebihnya 1000-1150-an ya om tpsnya kalau udah di atasnya itu 1200 atau berapa itu ini ada gak kebaca ini krononya krononya ini gak ada kebaca om ini untuk AFC condor yang frame lokal ya om nanti saya akan terangkan sikat spesifikasinya daya dan akan saya sepilkan untuk model-model warna varian yang lain ya om kita langsung saja atau ribu di atas meja ya om dan gampang untuk memberikan penjelasannya langsung saja nah kita lanjut menerangkan singkat spesifikasinya yuk untuk varian BCP AFC condor untuk hasil uji tes akurasinya seperti tadi kurang lebihnya untuk fps nya naik turunnya ya seperti tadi om soalnya power besar itu gimana yuk kadang tidak kebaca kalau dites krononya suka error kekencangan suaranya om pokoknya kalau untuk fps kurang lebihnya seperti tadi untuk akurasi juga bersama hentakannya recoilnya itu kenceng om kalau dibagaini temenanan itu mobat nabit dikena recoilnya itu gitu jadi agak sulit untuk cari perkenaannya karena kebesaran powernya itu untuk hasil uji tes akurasi dan powernya nah kita lanjut lagi untuk menerangkan singkat spesifikasinya yuk untuk tabungnya kita mulai dari belakang tabungnya 300cc om untuk tabungnya terus ini semi CNC frame lokal ya om ini untuk varian frame lokal gitu untuk varian framenya semi CNC terus maju lagi ke depan untuk frame udah dijelaskan mini kuper jantan tinggal colok ke semua jenis cok ke semua jenis pompa nah untuk mini couplernya ya om untuk hasil kokangnya di sebelah apa mana nih kanan ya om siliver siliver sel kokang jadikan satu ya om kalau misal AFC ya om ini untuk sistemnya sistem single shoot ya om untuk sistemnya termaju lagi ke depan frame nya udah dijelaskan tidak ada kegiatan panjang larasnya kurang lebihnya 50 cm ya om bahan simples baja untuk panjang larasnya terus untuk serompoknya ini serompok dua-dua kayaknya ya om untuk serompoknya tidak ada kegiatan lagi yang di sebelah kanan ya om kita balik ya langsung aja ya om nah ini untuk baliknya untuk penampakan baliknya tabung udah dijelaskan terus manometer ada di sebelah kiri ya om tidak ada kegiatan framenya frame lokal tadi dijelaskan juga nah ini untuk setelan power setelan hammer nya ya om ini ada di sebelah mana ini belah kiri ya om ini cukup ringan ya om soalnya ini kan gram lokal terus tabungnya juga tabung 360 CC jadi cukup ringan simple ya om bawahnya enteng suka yang power ugal-ugalan ya om ini AFC kondor untuk singkat spesifikasinya kurang lebihnya ya om terus untuk triggernya nah triggernya biasa ada di di bawah ya om untuk setelannya sampai telok juga ada di bawah ya om nah untuk save teloknya juga ada di bawah ya om nanti triggernya ini untuk save teloknya setelan triggernya juga pakai di bawah ya om pakai kunci L seperti biasa lah om kalau di kokang loss atau bagaimana nah tinggal di setelin aja ini sistemnya sistem triggernya jadi lebih empuk tidak seperti sistem triggernya apa ya sistem triggernya satu tantoran gitu ya om untuk triggernya terus apalara sudah frame sudah tabung sudah semua sudah dijelaskan nah untuk varian variannya kurang lebihnya stoknya tinggal empat ini ya om untuk yang ready stok nah ini udah kita produksi lagi kita selalu ready stok ya tapi untuk jadinya cepat tidaknya ya semaksimal kita dalam pengerjaan dan pelayanan ya om terus ini juga ada yang model frame import nah ini untuk frame import juga ini masih ready stok ini saya pasang pakai tabung 300cc ya om ini mau dipasang tabung 500cc pun juga bisa nah ini yang model C lever project yang terhentikan ini om soalnya framenya kita belum menemukan yang sesuai ini frame import jadi semuanya tuh ya om ini perbedaannya ini frame lokal dan ini frame import ini kalau frame import ini semuanya tuh ya om ini perbedaannya kalau ini frame lokal ini menggunakan sambungan tempelan istilahnya gitu om ini ya tinggal sampean ingin yang mana ini juga masih ready stok ya om ingin yang langsung frame lokal atau frame import tinggal diinfokan saja semua masih ready stok terus kita lanjut lagi untuk sepilkan stok yang lain ya om nah ini juga kita sepilkan stok bocah full CNC nya yang dalaman stainless juga nah ini ready stok banyak ya om ini bocah full CNC dalaman stainless kalau sistem trigger copy more order ya om nah ini untuk tempurnya monolat dalaman stainless tabung 500cc ini bisa diganti tabung 300cc juga ya tinggal permintaan ya om ini untuk varian bocah full CNC nya harga promo operasaja ya om di awal tahun 36 silahkan yang minat order tinggal diinfokan tempat saja ya om untuk varian bocah full CNC nya kita lanjut lagi lanjut lagi sepilkan bocah apa ini Fx nah iya om kita sebutkan aja bocah Fx gitu ya om bocah Fx nah ini chamber router CNC ya om untuk varian bocah Fx kalau yang ini varian kessel kokang lipat ya om ini kessel kokang bisa dilipat yang ini kita bentuk modelnya chamber monolat tabung 500cc varian bocah Fx nah untuk selanjutnya entah efek royal efek crown efek marauder atau apa tinggal samband enak nyebutnya apa intinya varian ini varian bocah ya om silahkan yang minat order ini harga obral juga ya om gemurah aja tinggal diinfokan saja nomor WhatsApp admin yang minat ingin melakukan ordernya ya om terus kita lanjut lagi sepilkan untuk berikutnya ya om nah ini juga ready stock varian obok ini bocah immortal yang suka yang kecil-kecil minian nah ini ya om tabung 360cc ya om yang terpasang yang suka kecil-kecil minian suka belusukan ini juga ready stock kurang lebihnya nggak banyak ya om 35 unit tapi tetap kita masih produksi nah silahkan yang minat order varian bocah immortalnya ya yang suka kecil-kecil nah simple untuk belusukan bawahnya juga enak kepanjangan ya tinggal selera ya om suka yang varian besar juga ya ada varian yang mengilu-mengilu seperti ini juga ya ada ya tinggal diinfokan saja ini ready stock ya om ready stock varian bocah immortalnya terus untuk singkat penjelasannya varian AFC condor untuk varian warnanya tinggal warna biru terus kak terus ada yang kombinasi merah berkombinasi orangnya tinggal diinfokan saja untuk ketersediaan stoknya ya om tapi untuk stok berikutnya ya kita tetap masih tetap produksi untuk kapan jadinya semaksimal kita dalam pengerjaan intinya gitu untuk varian AFC condornya silahkan yang minat order terus mungkin cukup ya om barangkali ada yang kurang jelas atau bagaimana untuk singkat penjelasannya AFC condor tinggal diinfokan saja nomor deskripsi video nomor admin ya om nah mungkin cukup dari saya salam saya Roy Ardiana dari Ardian Spot Channel terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih